Perekonomian Maluku berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 4 2023 mencapai 15,17 triliun rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai 9,08 triliun rupiah. Ekonomi Maluku pada triwulan 4 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,77% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori industri pengolahan sebesar 13,74%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri yang tumbuh sebesar 208,92%. Ekonomi Maluku pada triwulan 4 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% dari sisi produksi. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 7,07%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran impor luar negeri sebesar 70,58%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Maluku, Marice Patiwai Lapia, dalam paparannya pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 pada Rabu kemarin. Dalam keterangannya, Patiwai Lapia menegaskan, pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh 17 sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,85%, diikuti lapangan usaha administrasi pemerintah 21,31%. Namun pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya mampu tumbuh 5,66%. Dari sekian sektor yang tumbuh, dua digit yaitu industri pengolahan 16,37% didorong oleh aktivitas pengolahan tembaga di Pulau Wetar. Ini yang mendorong tumbuh pada sektor pengolahan sampai 16,37%. Kristin Simpahelut, Kurniawan, melaporkan.